Intro Sheikh Abdul Qadir Al-Jayla ini merupakan sosok ulama yang sangat terkenal khususnya di kalangan Tarikat Qadiriyah dan di luar kalangan ahli Tarikat Qadiriyah pun namanya sangat harum banyak para ulama besar yang hidup semasa dengannya yang tidak sungkan untuk menghadiri majelis pengajiannya hal ini cukup sebagai bukti keluasan dan kedalaman ilmu beliau dan terkenal dengan ahlaknya yang sangat mulia seorang yang suhud dan ahli ibadah Sheikh Abdul Qadir Al-Jayla ini beliau dilahirkan pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 18 Maret 1077 Masehi di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi provinsi Manzandaran di Iran beliau adalah orang Kurdi atau orang Persia ulama Sufi yang sangat dihormati ia juga dikenal sebagai Rajanya Parawali atau Gawus Al-Azom keajaiban saat kelahiran Sheikh Abdul Qadir Al-Jayla ini pertama pada malam kelahiran beliau ayah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata Wahai Abu Salih, Allah yang maha kuasa telah menganugerahimu seorang anak saleh, dia adalah kekasihku dan juga kekasih Allah dan dia adalah yang paling mulia diantara Auliyah dan Aktaf kedua, saat lahir beliau memiliki tanda berupa tapak kaki Rasulullah SAW di atas tengkuk beliau, ini adalah merupakan tanda wilayah ketiga, Allah memberi selamat kepada orang tua beliau di dalam mimpi mereka bahwa kelak putranya akan menjadi Sultanul Auliyah dan orang-orang yang menentangnya akan menjadi gumrah atau sesat keempat, pada malam kelahiran beliau sekitar 11.000 laki-laki lahir di Jilat dan setiap mereka adalah wali Allah kelima, beliau lahir pada satu Ramadan ada pula riwayat yang menyebutkan dua Ramadan dan sepanjang Ramadan beliau tidak pernah menyusu setelah lewat sahur dan kembali menyusu setelah waktu bermuka dengan kata lain, beliau sudah mulai puasa sejak bayi ada pun ciri dan perwatakan beliau berbadan kurus, berperawakan